Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdasarkan hasil sidang komdis PSSI pada Selasa, 11 Juli 2023 Arema FC menjadi salah satu tim yang diputuskan mendapat sanksi, berupa sanksi denda Melansir dari laman resmi PSSI, sanksi yang diberikan pada Arema FC berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan tim Singo E dan di Laga Perdana Liga 1 2023 hingga 2024 Pelanggaran itu terjadi di Laga Dewa United versus Arema FC pada 2 Juli 2023 Disebutkan, pelanggarannya berupa tim yang terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehingga membuat pertandingan babak kedua mundur selama 93 detik Sebagai hukumannya, Arema FC harus membayar sanksi denda sebesar 50 juta rupiah Arema FC bukanlah satu-satunya tim yang mendapat hukuman atau sanksi dari komdis PSSI di awal kompetisi ini Hasil sidang komite disiplin PSSI, 11 Juli 2023 juga memutuskan pemberian sanksi bagi 5 tim lain yakni PSS Leman, Dewa United, PSM Makassar dan bagi pemain Rans Nusantara FC, Erwin Ramdhani Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!